Hai teman-teman gimana kabarnya pada sehat Alhamdulillah hari ini simbok akan bikin cemilan jajanan pasar yaitu ketan salak ya ini ada 500 gram ketan yang sudah dicuci dan direndam simbok selama satu jam supaya matengnya empuk dan rata tidak ngerti jariwong jawa itu dia ngerti sadah 400 gram gula jawa garam santan kental setengah liter ini kelapa nanti dikukus simbok supaya tahan lama selamat mencoba ketan salak ala simbok maturnu salam sehat dari simbok teman-teman simbok akan merebus apa tuh gula merah dan pandan untuk ngaroni ketannya ya kasih sedih sejumput garam daun pandan dan gula merah yang sudah diiris-iris simbok biar larut ya bulanya teman-teman ya seperti ini diaduk-aduk terus supaya enggak pecah santannya apa itu bulanya seperti ini teman-teman ya larut seperti ini ya sampai larut aja lalu matikan kompornya dan untuk ngaroni ketannya ya teman-teman teman-teman ini dantangnya sudah siap dan sudah panas simbok akan mengukus ketannya lebih dulu ya teman-teman ya seperti ini kasih daun pandan supaya wangi selama 20 menit ya teman-teman ya 20 menit seperti ini ya teman-teman ya seperti ini matikan kompornya nah ini ketan yang dikukusimbok tadi ya gini setengah matang ya ini tadi gula yang sudah dilarutkan untuk ngaroni gini ya teman-teman ya ini separuh dulu terus diaduk-aduk seperti ini kalau sudah merata nanti ditutup sama simbok ya supaya keket keket itu apa keket itu ya supaya nyerep ya nanti kalau sudah dingin lalu sudah nyerep lalu nanti dikukus sama simbok selamat mencoba ketan salah ala simbok maturnu teman-teman simbok akan mengukus ketannya dengan keadaan gantengnya sudah panas ya teman-teman ya bawahnya kasih pandan seperti ini maaf teman-teman ya ketannya simbok tidak terlalu merah soalnya simbok enggak punya apa itu enggak punya gula merah hitam atau gula ren hitam ya ini ya teman-teman dikukus selama 20 menit lalu mencoba ketan salahnya simbok maturnu 20 menit diangkat ya teman-teman ya biarpun enggak terlalu merah tapi yang penting rasanya maknyus ya pulen banget ya ya ini ini hasilnya yang kalau direndam dulu selama satu jam tadi enak matangnya rata sangat mencoba ketan salah ala simbok maturnu ini ketan salahnya simbok sudah matang walaupun tidak merah enggak terlalu merah ya teman-teman soalnya simbok enggak punya gula aren yang hitam atau yang merah sekali simbok seperti gula jawa biasa ya seperti ini tapi rasanya ya teman-teman ya rasanya yang penting rasanya ini buat ide jualan bisa teman-teman 2000 segini kalau dipasar ya ini hasilnya kalau mau masak ketan direndam dulu dalam satu jam hasilnya legit empuk dan tidak ngeletis kata orang-orang itu ngeletis ya enggak mentang selamat mencoba ketan salahnya ala simbok dan terima kasih yang kalian sudah subscribe like video simbok maturnuwo nunggo lanjut